jumpa lagi di channel rumah tutorial kali ini kita akan membahas di luar topik desain grafis yaitu tentang pengenalan cio atau search engine optimization bagaimana cara kita mengoptimasi atau mengoptimalkan atau menggunakan mesin pencari seperti google yahoo bing dan lain-lain nah pada topik ini kita menganggarkan kurang lebih 50 tutorial ya mudah-mudahan bisa tercapai dan tentunya selalu memberikan manfaat walaupun itu hanya sedikit oke kita langsung saja pada poin-poin yang selanjutnya disini kita akan mengutarakan sekitar 3 poin saja yang pertama yaitu konsep dasar apa itu cio yang kedua cara bekerja cio dan yang ketiga implementasi website jadi cio itu merupakan ilmu yang mempelajari cara mengoptimasi mesin pencari atau search engine berdasarkan kata kunci ya jadi poinnya ilmu ya berarti ada teori dan praktis atau teknisnya yang mengoptimasi mengoptimalkan cara kerja mesin pencari nah jadi si mesin pencari itu yang menjadi objek kita untuk mengeksplor melakukan penelitian berdasarkan kata kunci jadi kata kunci yang ini adalah kata-kata yang sering dicari oleh orang contoh misalkan kata kunci diet ketika orang mengetikkan kata kunci diet di dalam mesin pencari Google maka itulah kata kunci yang akan kita pelajari kenapa harus mempelajari kata kunci karena Google merupakan mesin artificial intelligence ya jadi mesin pintar jadi mesin yang bisa memberikan prediksi atau memberikan saran kepada penggunanya seperti beberapa kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna misalkan seseorang mencari kata diet maka informasi tentang diet atau seseorang mencari tentang obat diet maka Google akan memberikan informasi seputar obat diet bahkan sampai memberikan alamat toko dan lain-lain lebih jelasnya kita masuk ke cara kerja mesin pencari cara kerja mesin pencari berdasarkan kata kunci admin kelompokan menjadi beberapa ya pertama ada kata kunci informasi jadi Google akan memberikan sifatnya informasi seperti hal teknis berita tutorial yang tidak mengandung hal-hal transaksional seperti pembelian penjualan ataupun hal-hal yang sifatnya pemesanan produk dan jasa ya seperti itu saya contohkan kata kuncinya di yang ini semuanya kasusnya tentang handphone ya kita bedakan atau antara kata kunci yang satu dengan yang lainnya tapi masih dengan kata handphone disini ada kata memperbaiki handphone Google itu mengerti ya dalam dua cara pertama Google mengerti dengan kata yang diketikan oleh pengguna seperti memperbaiki handphone maka yang keluar adalah seputar informasi memperbaiki HP Android memperbaiki HP Android yang sudah mati dan lain-lain sifatnya teknis berita tutorial ataupun hal-hal yang bersifat informatif yang tidak mengandung transaksional ya seperti penjualan ataupun pemesanan berarti Google mempaham bahwa yang dicari adalah seputar informasi dan yang kedua disini ada kata kunci yang bersifat semi transaksional ya ketika Anda mengetikan hal baru tadi dengan memperbaiki HP HP dan sekarang handphone terbaru itu akan memberikan informasi yang mengarah kepada merk ya atau brand tapi masih secara umum bisa anda lihat di sebelah kiri disini ada kata kunci handphone terbaru secara umum dapat dilihat ada HP Oppo ada HP Samsung dan juga ada HP HP yang lain secara umum semua akan terambil itulah kata kunci yang semi transaksional ketika orang mencari kata kunci handphone terbaru itu berpotensi besar untuk membeli ya artinya mereka secara aktif mencari informasi tentang HP terbaru dan ketika mencari informasi dan mendapatkan informasi yang mereka inginkan itu bisa terjadi closing atau terjadi penjualan menurut orang-orang marketingnya jadi ada semi transaksional belum mengarah ke penjualan atau pembelian tetapi memberikan informasi yang mengarah ke brand atau merek secara umum nah seperti itu itu kata kunci yang kedua kita masuk ke kata kunci yang ketiga kata kunci yang ketiga yaitu adalah kata kunci transaksional ya jadi kata kunci ini fokus tentang membeli memesan atau menjual ya kita lihat disana ada jual handphone ya maka yang keluar tidak ada informasi tetapi yang keluar adalah eh toko-toko besar atau toko-toko unicorn seperti Bukalapak Shopee Tokopedia maka Google itu mengerti bahwa yang dicari itu bukan informasi tetapi barang ya itu jadi yang ketiga yang ketiga adalah transaksional ini informasi yang diberikan pure untuk jual beli pemesanan ataupun pembelian produk atau jasa seperti itu itu kata kunci yang ketiga selanjutnya ada kata kunci brand ya atau merek ketika subjeknya atau objeknya langsung ditulis seperti kata handphone misalkan maka si Google bisa dilihat ada yang disebut eh fitur yang memberikan prediksi ya atau eh memberikan suggestion ya sugesti ini kepada pengguna bahwa ketika handphone diklik bisa dilihat warna yang hitam disini di sebelah kiri ada handphone Oppo ada handphone Samsung ada pipo dan rim dan lain-lain maka kata kunci ini menyasar pada brand atau perusahaan kalaupun nanti diketik handphone Oppo itu yang keluar bukan Bukalapak atau tokot tapi lebih mengarah ke merek Oppo profil gitu kan yang ada di perusahaan Oppo tersebut seperti itu jadi kata kunci itu ada empat pertama ada informasi yang memberikan informasi seputar eh teknis atau tutorial ataupun berita sedangkan yang kedua ada kata kunci yang bersifat semi transaksional belum mengarah ke penjualan atau pembelian tetapi sudah mengarah ke dalam suatu brand secara umum ya seperti itu dan yang ketiga ada kata kunci transaksional yaitu kata kunci yang langsung Google memberikan toko-toko ataupun gerai-gerai besar yang tentunya dipercaya dan memberikan nanti langsung ke penjualan atau pembelian dan yang terakhir ada kata kunci brand yaitu langsung memberikan kepada merknya personalnya ataupun perusahaan yang bersangkutan seperti itu jadi ada empat kata kunci yang akan kita pelajari bahwa di dalam Google itu memang memahami ya pertama dari kata kunci yang dituliskan dan yang kedua dari topik ya jadi walaupun tulisannya salah seperti itu handphone ya tapi Google tahu bahwa seharusnya tulisan handphone itu menggunakan D seperti yang di sebelah kiri ini seperti itu jadi Google lebih tahu daripada pengetiknya ya karena ada Google suggestion seperti itu oke itu adalah sistem cara kita bekerja bagaimana mesin pencari selanjutnya pada pun yang ketiga kenapa kita harus mempelajari mesin pencari karena disini bisa dilihat lalu lintas data pengguna terbesar di Indonesia apalagi di dunia mungkin bisa bergeser di berbagai negara ya seperti di Cina mungkin akan berbeda di Korea Utara akan berbeda juga karena di beberapa negara Google itu dilarang ya dan Facebook dilarang tapi secara keseluruhan di Indonesia kita ambil sampel ada sekitar tiga Oh sosial media atau website yang paling banyak dikunjungi pertama ada Google ya Google itu mesin pencari ya terus ada Facebook dan selanjutnya ada YouTube ya YouTube masih milik Google sedangkan Facebook itu berbeda perusahaan tetapi di sini kita bisa lihat di bawah nomor satu di Google itu orang mencari informasi secara aktif ya jadi kalau Anda melihat tampilan di Google itu kosong ya tidak ada apa-apa hanya ada mesin pencari saja itu sangat sederhana sangat simpel tapi juga sangat menguntungkan kepada pihak pengiklan misal kita mengetik seperti tadi jual handphone secara otomatis orang kalau memasang iklan di Google itu akan fokus pada kata jual handphone dan iklan yang diberikan juga kepada pengguna tentang seputar jual handphone jadi tidak kemana-mana dan itu sangat menguntungkan dan bayangkan jika yang dicari oleh orang itu adalah produk Anda konten Anda ataupun jasa Anda maka seorang yang membutuhkan informasi dan Anda yang memberikan informasi itu akan terjadi closing atau akan ada titik temu ya klop antara orang mencari informasi seputar produk dan Anda yang memberikan informasi seputar produk itu akan menjadi lebih menguntungkan dan yang kedua yaitu adalah Facebook ya bisa dilihat ada di Facebook orang mencari informasi garis miring pertemanan secara aktif di Facebook itu bukan tempatnya berjualannya di sosial media tapi tempat membangun brand karena sugesti atau psikologi orang ke Facebook itu bukan mau berjualan kebanyakan orang tetapi mau baris sosial media mau saling menyapa di sela-sela itulah kita bisa membangun brand seperti itu ya jadi kalau di Facebook kita ada semi pasif ya jadi iklan nanti diberikan langsung oleh si Facebook ke dalam beranda-beranda ya jadi berbedanya seperti itu antara Facebook dengan Google kalau Google orang yang mencari informasi dan iklan orang tayang kalau di sosial di Facebook itu orang yang diberikan informasi dan ditayangkan iklan disodorkan langsung kepada pengguna Facebook dan selanjutnya yang ketiga yaitu ada YouTube ya karena YouTube itu hampir sama dari produk Google di YouTube itu berbedanya selain orang mencari informasi dalam bentuk video juga ada rekomendasi secara aktif ya nanti kita mungkin kedepannya kita bahas tentang YouTube YouTube selain dari mencari informasi rekomendasi secara aktif jadi YouTube itu memberikan video-video yang viral atau video-video yang sedang diekspos oleh masa atau orang banyak nanti akan timbul di rekomendasi karena ini merupakan trading topik yang seperti itu oke itu tiga ya jadi ada Google ada Facebook dan juga ada YouTube dari masing-masing platform ini berbeda karakter juga berbeda cara kerjanya kita harus memahami ketika nanti kita memasangkan konten kita atau iklan kita supaya terjadi closing atau penjualan bahkan adsense sendiri oke itu alasannya selanjutnya berapa besarkah pengguna mesin pencari ya disini kita lihat di dalam kata jual handphone saja yang kita ketik tadi Google itu memberikan eh prediksi ya sekitar 112 juta ya per 0,52 detik ya jadi artinya ketika dalam waktu 0,52 detik itu ada 112 juta orang mencari itu dan bayangkan ketika 112 juta orang mencari informasi itu yang keluar di Google adalah produk Anda atau adalah jasa Anda atau adalah profil Anda itu akan menjadi mendadak jutawan ya karena dengan tampil di Google di halaman saat itu sangat membuka peluang Anda akan dicari orang walaupun orang tidak tahu siapa Anda tetapi orang akan mencari konten Anda seperti itu jadi CIO itu sangat penting untuk menaikkan traffic atau pengunjung ke website Anda supaya terjadi penjualan atau terjadi pengiklanan ya seperti itu selanjutnya bagaimanakah konten bisa di halaman satu atau apakah Google itu memberikan halaman itu secara sembarangan tentu saja tidak ya karena Google merupakan sistem artificial intelligence yang disusun atau dibuat secara algoritmik ya jadi secara aturan ada yang dibuat memang di setel atau dibuat settingan supaya yang tampil itu adalah konten yang terbaik ya seperti itu tetapi patokannya yang saya dapatkan ketika seminar di Adzen itu ada dua ya pertama ada speedpage yang kedua ada user experience ya untuk speedpage itu sendiri yaitu kecepatan reload website ketika diakses jadi eh ini sangat berpengaruh kalau ya Google itu membandingkan ketika saya webinar bahwa di luar Indonesia itu eh cara mengakses atau kecepatan akses website itu di bawah dua detik ya kalau di Indonesia itu bisa sampai 4 detik maka website kita itu sangat diuntungkan kalau misalkan lebih cepat ketika di Indonesia dan ini berpengaruh ketika Anda membeli hosting marketing sendiri maka berpengaruh pada server yang anda sewa ya jadi dari performa server itu sendiri dengan berbagai macam platform kedepannya kita akan bahas platform apa saja recommended untuk pembuatan blog toko online dan lain-lain Oke dan yang kedua yaitu user experience jadi pengalaman user disini maksud pengalaman user itu apakah user itu senang masuk ke website kita mendapatkan informasi yang diinginkan terus kontennya itu harus berkualitas artinya konten yang kalian buat atau yang kita buat itu harus bersifat solutif ya jadi memecahkan masalah si pengguna jadi bukan hanya konten abal-abal copy paste itu akan di cek menjadi spamnya dan tentunya harus dengan user friendly jadi mudah digunakan mudah dari digunakan membaca atau dari struktur page halaman blog atau website sendiri ya seperti itu dan ini Google eh memprediksi bahwa website yang paling lama dilihat oleh pengunjung itu adalah website yang pengalaman atau user experience nya itu lebih baik maka semakin lama website anda dilihat orang itu akan semakin baik dan memberikan kepercayaan pada Google sehingga lambat laun akan berada di halaman satu tapi secara teknis nanti kita akan bahas bagaimana user it konten itu berkualitas user friendly itu dalam pembuatan blog Oke itu bagaimana konten kita bisa di halaman satu kriterinya ada dua ada speedpage dan juga ada user experience kita lanjut ke slide selanjutnya bagaimanakah penerapan SEO pada website disini saya kelompokkan menjadi empat tahap ya dengan traffic menurun ke sebelah kanan yang pertama adalah riset kata kunci jadi menargetkan seperti tadi jual handphone berarti kita bergerak di handphone kalau anda misalkan jualan obat herbal berarti kata kuncinya akan anda gunakan yaitu seputar herbal seperti obat herbal yang berhubungan dengan diet berarti konten-konten seputar diet itu riset kata kunci tapi ini hanya konseptual nanti secara teknisnya kita akan praktekkan di tutorial selanjutnya yang kedua yaitu adalah analisa kompetitor tentu yang anda pikirkan orang lain juga memikirkan ya seperti anda mau jualan herbal dan banyak lagi orang-orang yang sudah berjualan herbal sementara anda sudah baru mulai kan seperti itu ataupun sebaliknya anda sudah mulai tapi closing tidak ada atau tidak ada penjualan atau Edison tidak ada itu berarti ada kesalahan dari pembuatan konten ataupun dari kompetitor terlalu besar ya contoh anda mau berjualan handphone menggunakan blog tetapi di di sisi lain ada unicorn unicorn yang sifatnya raksasa ya dengan kekuatan seo atau kekuatan isu masa kekuatan iklan yang lebih besar tentu akan percuma ketika anda jualan handphone menggunakan blog maka disini harus kita sesuaikan ya oke itu yang kedua analisa kompetitor dan yang ketiga adalah membuat konten ya saya mengatakan konten ya bukan mengatakan tulisan tapi kita konten konten itu tidak sekedar tulisan dan kalau dibuat video video konten itu tidak sekedar video jadi ada cara-caranya bagaimana konten itu bisa meng-guide orang bisa mempengaruhi orang atau bisa memecahkan masalah orang lain ya tentunya dengan konten yang berkualitas dan berbebot yang bersifat solutif yang memecahkan masalah orang lain sesuai dengan nice atau sesuai dengan topik seperti itu jadi konten anda harus benar-benar memecahkan masalah orang lain kalau misalkan anda membuat topik tentang diet anda harus membahas A sampai Z sehingga orang mengerti bukan copy paste yang nantinya bisa membuat salah paham ya dan Google pun tidak merekomendasikan itu yang ketiga juga buat konten selanjutnya yang keempat itu optimasi ya jadi ketika mengatakan optimasi itu ada beberapa upaya yang harus dilakukan ya seperti membangun identitas popularitas ataupun brand langkah-langkahnya bisa membuat pens page atau bisa membuat backlink dan secara teknis nanti kita akan bahas di tutorial selanjutnya Oke itulah tutorial pengenalan CIO jadi pada intinya CIO itu adalah ilmu untuk mempelajari mesin pencari berdasarkan kata kunci ya kata kunci yang kita masukkan ada empat pertama ada tentang informasi ada semi transaksi ada transaksional dan yang terakhir ada brand ya yang admin mengerti dan admin sampaikan dan selanjutnya dari semua itu karena banyak orang yang menggunakan mesin pencari itu akan berpeluang menjadi pendapatan tetapi ingat tidak ada kesuksesan yang instan kita harus berlanjut dalam pasir-pasir selanjutnya tutorial tutorial selanjutnya tidak ada yang instan tidak ada yang ringkas dan mudah-mudahan tutorial ini bisa berlanjut dan memberikan empat bagi rakan-rakan oke stay tune terus di channel ini mudah-mudahan benar-benar terima kasih sudah berkunjung sudah berkunjung jangan lupa di subscribe di channelnya tekan tombol subscribe terima kasih salam rumah tutorial